hai 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 kucung ngulung asal dibuang sampah di sembarangan terus ada apa pagi-pagi sudah rame itu lho bu sangsa membuang sampah sembarangan bener sah apa yang dibuangin tadi kalau buang harusnya dimana sah tempat sampah kamu tahu kalau sampah menumpuk mengakibatkan apa di sana kan juga baru ada banjir kan sah besok-besok lagi kalau membuang itu tempat sampah atau botol-botol ini bisa kalian kumpulkan dan bernilai guna bagi kalian atau masyarakat setempat iya bu maaf ya Bek tapi tentunya kalau ada program atau langkah yang bisa menyebabkan sampah ini agar bernilai guna bapak ibu guru keberuntungan dari kalian kalian bersedia bersedia nanti akan begini sampaikan kepada kita yang lain memang berapa yang memanfaatkan salam Alhamdulillah ya Salsa dibuang terima kasih ya iya kegiatan ini kita laksanakan setiap hari Jumat jadi anak-anak kita suruh membawa botol bekas kemudian kita suruh mengungkap di rumah oasis ya setelah itu kita pilih sampahnya menurut kategorinya ya jadi nanti anak-anak biar biar mandiri menyeleksi sampah kita ingin dari perkelompok perkelas ya seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi bapak ibu Pembantuannya kepada wali kelas untuk memberitahukan kepada siswa-siswinya untuk setiap hari Jumat kita anak-anak diminta untuk membawa botol akua bukas dan sampah-sampah yang masih bagus untuk dimanfaatkan menjadi ekogrip atau nanti program kita itu basang tangan yaitu bank sampah cinta lingkungan jadi anak-anak diopiak lagi untuk bisa membawa sampah semuanya setiap orang minimal membawa tiga atau sampai lima botol akua yang diisi oleh beberapa sampah yang masih dapat dimanfaatkan untuk membuat ekogrip dan taman di sekitar sekolah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih anak-anakku semua atas kerjasama dan perhatiannya Jadi Bu Fina mau menjelaskan sedikit tentang inovasi dari sekolah kita Jadi di SMP Negeri Tiga Tambak Romo ini ada inovasi baru yaitu basah tangan Basah tangan itu kepanjangan dari bank sampah cinta lingkungan Apa anak-anak? Sampah cinta lingkungan Ya Di mana program ini dilaksanakan untuk menambulai lima sampah yang ada di lingkungan sekitar Kemudian di daur pulang Di daur pulang supaya bernilai guna bagi kehidupan sehari-hari Jadi basah tangan ini dilaksanakan setiap hari Jumat Dengan cara kalian menyedekahkan sampah yang ada di rumah atau di lingkungan sekitar Kemudian dibawa ke sekolah dan diserahkan pada petugas di kelas masing-masing Kemudian akan dikelola oleh Bapak Ibu Guru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!